Hai, selamat siang kalau ditonton siang, selamat pagi, atau selamat malam kalau ditonton yang alam. Ini acara dari Biospeukan Baru yang sedang membuat kampanye, kampanye Gempur Rompok Ilegal. Yang semua Biospeukan di Indonesia itu punya acara ini, cuma bentuknya mungkin yang beda-beda. Kenapa kampanye ini diadakan? Ini dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal yang targetnya hingga 1,5 persen ya? 1,5 persen ya? Tahun ini 1,5 persen. Masing-masing kantor itu bebaslah mau buat kampanye seperti apa. Tapi Biospeukan Baru kali ini buat obrolan santai macam ini. Sekarang kita sudah bersama Pak Sugiono dan Pak Boni dari Seksi PKC 1 dan Seksi PKC 4. Biospeukan Baru. Kita ngobrol-ngobrol aja sampai ya Pak ya? Oke. Jadi yang pertama nih, obrolan kita tuh tentang gimana sih bedanya rokok ilegal sama yang legal. yang ilegal sama yang resmi. Mungkin ada nggak selain, kan selama ini saya juga tahunnya sih dari Pita Cukai ya. Ada nggak yang mungkin tidak resmi selain dari Pita Cukainya? Udah. Udah. Udah di mana? Dimirip-miripin namanya dengan yang kemarin biasa. Kemasan berarti ya? Kemasannya. Kemasan. Kemudian kan ada 4 parakteristik untuk peratua ulegal. Pertama itu tanpa dilepati Pita Cukai. Yang kedua itu Pita Cukainya pasu. Yang ketiga Pita Cukainya tidak sesuai dengan keuntukannya. Yang keempat dilepati Pita Cukai yang nggak rusak. Rusak atau bekas sama ya? Rusak atau bekas sama. Yang udah lewat waktu juga bisa. Jadi tahunnya tidak sesuai. Oh karena tiap tahun Pita Cukai itu pasti baru ya desainnya ya? Hanya boleh sampai bulan Januari kan? Ya. Pita Cukai tahun sebelumnya hanya boleh sampai bulan Januari tahun berikutnya. Setelah itu harus ganti baru. Kalau misalnya. Misalnya om beli nih. Om beli di warung. Dia beli ternyata Pita Cukainya itu sudah Pita Cukai yang tahun lalu. Itu masih nggak apa-apa? Itu sudah berlalu mau? Seharusnya setelah bulan Februari itu harusnya pokok itu ditarik. Oh mekanisme ditarik? Oleh produsennya. Distributor? Ya produsennya lah. Pokoknya yang mau lewat distributor. Pokoknya dia harus tarik. Dan dia mengajukan nanti pengganti yang kita cukai. Hmm. Oke. Penggantian Pita Cukai. Berarti misalnya ada Pita Cukai yang sempat belum dilakati lah. Misalnya sama si pengusaha itu. Sampai dia lewat tahunnya itu. Dia bisa kembalikan gitu ya? Bisa. Bisa. Untuk penggantiannya paling dikenakan biaya. Untuk diganti dengan Pita Cukai yang sesuai dengan tahunnya. Oke. Berarti ini kan bukan dijadikan alasan kalau gue udah beli Pita banyak nih. Enggak dilekati. Rugi nanti gue gak bisa gitu juga kan. Karena kita kembalikan juga bisa kan. Berarti itu jadinya bukan alasan juga untuk menjadikan dia gak beli Pita yang baru. Atau jadinya dia mungkin jadi gak dilekati Pita misalnya. Yang akhirnya jadinya. Rokoknya jadi ilegal gitu kan. Karena gak ada. Gak ada Pita nya itu kan. Jadi sebetulnya mudah dong. Kalau kita mau ngikutin. Aturan. Mau ngikutin aturan itu tadi. Terus kenapa masih banyak aja tuh. Yang tadi yang rokok-rokok ilegal beredar itu. Nah sekarang ini dululah. Modus-modus pengangkutan rokok ilegal yang selama ini. Kalau yang di pekan baru aja lah. Yang kita. Pekan baru selama ini ya. Mereka dianggut pakai. Mobil-mobil pribadi. Mobil pribadi mobil. Apa ya. Ada juga yang pakai disk. Travel pernah ya. Travel. Ya semua sih kebanyakan lewat darat. Selamat sungai. Sungai. Ini kita belum pernah nampak gitu ya. Mungkin nanti konfirmasi ke T2. Tapi seingat itu gimana. Kita belum pernah. Ada mobil. Mobil pribadi. Terus. Nah ini. Dampak. Dampak rokok ilegal. Secara ekonomi. Mungkin ekonomi tempat. Tempat. Atau ekonomi Indonesia secara umum. Gimana tuh. Kalau rokok ilegal itu kan rata-rata rokoknya murah. Pasti lebih murah lah. Gak bayar. Gak bayar. Karena setengah mesin sendiri. Hampir setengah mesin itu buat cukai kan. Gak bayar cukai. Gitu. Ya pasti murah. Dan. Peredarannya itu juga. Bukan di kota. Kebanyakan. Kebanyakan hanya di kebunan. Atau. Ya seperti itulah. Kebunan yang buruh-buruh itu lah. Karena harganya. Itu yang terjangkau gitu. Karena mereka ambilnya ada yang lebih murah. Ya. Pasti. Milih yang bagus. Jadi kalau. Masalahnya ke ekonomi. Kalau untuk negara. Ya jelas. Dia gak bayar. Juga ya. Gak ada penerimaan buat negara. Itu udah jelas. Cuma. Masalahnya. Demand ini masih banyak gitu. Karena tadi masih banyak yang. Pengen harga murah kan. Ya semua orang kan pengennya murah. Tentunya. Karena yang murah. Ya mungkin ya lewat. Lewat kegiatan sepertinya lah. Mereka. Bisa di. Sadarkan bahwa. Yang ilegal itu. Merugikan negara gitu. Bukan negara. Khususnya untuk penerimaan cukai. Merugikannya bukan hanya satu dua orang. Tapi ya senegara itu ya. Ya. Apalagi yang. Palsu atau tadi seperti Pak Boni bilang. Ada. Yang dimirip-miripin. Ya itu kan yang merugi juga. Yang legalnya jadi rugi juga. Dari. Dari. Merek-merk kemasan itu. Dia sudah. Ada. Misalnya dia mirip gitu kan. Mirip dengan merek yang terkenal. Tapi bukan masukan itu ya. Cuma bikin mirip ya. Bikin mirip. Masukan. Hagi. Itu beda lagi tuh sama hak. Hagi. Hagi. Kekayaannya. Beda lagi ya itu ya. Itu dampak ekonominya. Kalau dari sisi produsen lebih luas lagi. Karena kan. Produk si roko ini kan. Apalagi si garis detek tangan. Itu menggunakan. Banyak. Kerja. Kalau misalnya pasarnya. Tergerus. Berarti kan. Sebagian yang biasanya bisa dijual. Diisi sama produk roko legal. Nah. Jadi yang. Si pekerjaannya ini juga. Mungkin kalau terlalu banyak yang. Tergerus. Ya. Tenaga kerjanya. Bisa dikurangi. Itu efek. Efek kebelakangnya ya. Tapi kebelakangnya. Makronya. Oke. Itu dari ekonomi. Kalau dampak lain. Kira-kira. Ada nggak? Yang jelas. Kan nggak ada standar ya. Mereka ilegal. Kalau yang legal. Ada standarnya. Di pabriknya gitu. Kalau ilegal ya. Nggak tahu itu ya. Sandar produk. Campurannya apa juga. Oh iya. Waktu itu. Bener nggak tuh? Serutan gergaji. Betul nggak? Banyak. Ada isinya itu. Serutan gergaji. Oh nah tangannya jangan gini. Nah. Mungkin betul juga. Tapi saya nggak akan tanya-tanya. Nggak apa-tanya. Nah tadi saya kalau mau tanya. Pernah nyobain. Pernah nyobain. Pernah nyobain. Dan nggak mau. Tapi memang itu ada ya. Waktu itu kan. Katanya yang musnahin itu ada apa. Pada saat melakukan pemusnahan itu ada apa. Mungkin buat informasi. Kantor kita pernah beberapa kali melakukan pemusnahan terhadap rokok ilegal. Pada saat pemusnahan itu sempat iseng nih dibuka lah itu rokok-rokok itu. Apa sih isinya. Nah itu sempat ada yang menyaksikan lah. Menyaksikan bahwa itu nggak murni tembakau semua. Ada juga serutan kayu gitu ya. Serutan kayu gitu. Serutan kayu. Atau. Ya entahlah kayunya itu juga kayu apa. Berarti bisa dibayangkan. Kalau yang legal itu kan berarti nggak ada QC atau. Yang ilegal. Oh iya. Sorry. Yang ilegal. Itu mungkin nggak ada QC-nya. Nggak ada. Ya nggak ada kontrol apa pun. Mau dimasukin apa di situ. Mana kita tahu. Memang murah. Tapi. Siapa yang bisa nyamin itu mutunya bagus atau nggak. Atau dia me. Apa namanya. Meracuni sudah pasti meracuni. Tujuh nggak. Ini perapa-perapanya ya. Racun. Ada. Ada racunnya. Pastilah. Cuma. Ya kalau yang ilegal ya. Itulah. Ada standarnya. Ya. Ada standarnya ya. Paling nggak. Bagus. Ya kenapa rokok legal itu mahal ya. Itu tadi ada. Semuanya prosesnya kan dilakukan dengan benar gitu. Mereka juga. Mereka juga. Bagi isi ada apa. Mungkin ada. Bagi pemerintah juga ada gitu kan. Mastikan barangnya apa sih yang dipakai. Kalau yang ilegal ya. Mereka juga ilegal. 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 Mereka itu dicampur lagi gitu kan. Atau yang udah keada luar. Sa rokok ditari. Keada luar tadi. Itu kan dimusnahkan juga. Ya. Harusnya dimusnahkan. Itu dipakai lagi. Mungkin sudah jadi gitu. Tuh. Ah. Ini terakhir. Ini kan kampanye. Apa yang ingin disampaikan Sama Pak Subiyono. Sama Pak Bongo. Khususnya masyarakat tanbarulah, kaitannya dengan kakaknya gempur rokok ilegalnya Belilah rokok yang legal, nah yang intinya itu lah, belilah rokok ilegal yang legal Karena yang ilegal itu tidak ada kontribusinya buat negara Sebenarnya, cukai itu kenapa sih gitu? Dia kan karakteristiknya nih, kalau diundang-undangnya nih Bahan-bahan tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan Peredarannya perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup Dan yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan umutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenakan cukai berdasarkan pengambangan ini Nah itu, kenapa kenakan cukai? Pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Udah dampaknya negatif bagi masyarakat dan lingkungan Gak ada kontribusinya juga gitu untuk negara-negara Mungkin ada dana bagi hasil yang sekarang untuk tiap daerah Dan bagi hasil itu mungkin kan, ya untuk lebih menyadarkan orang ya Selain itu berdampak negatif untuk diri sendiri dan lingkungan Juga Barang-barang ini ada kontribusinya buat penerimaan negara gitu Yang ilegal Yang ilegal yang Kosong nomin sekali gitu Mungkin gitu Kalau ada di pagi ini Biasanya satu aja Stop rosa Jadi kalau legal harus boleh? Bukan saya Bukan saya boleh Yalah Kalau legal kan Ya Keledaran aja diawasin gitu kan Konsumsinya Makanya ada dana bagi hasil dengan daerah Daerah keledaran Dulu mungkin ada daerah gitu ya Daerah produksi Sekarang daerah keledaran juga Jadi itu bagi ya Ya Di kita juga ada tuh Dari bagi hasil Hasil pendak kau Ya Tapi dipendak lah Ada lagi yang mau disampaikan Itu aja cukup Nah Tadi sudah sama-sama kita Saksikan Obrolan Obrolan kita tentang rokok Khususnya rokok ilegal Semoga Dari yang kita obrolkan tadi Ada yang bisa diambil Manfaatnya Buat kita semua Paling tidak Kita jadi tahu Mana yang legal Mana yang ilegal Apa Ya manfaatnya ya Buat kita semua tuh Yang legal itu pasti lebih banyak Karena dia Terutama rokok Karena dia menyumbangkan sukaya yang Cukup besar Buat negara ini Terima kasih Sampai ketemu lagi Di acara yang lain Terima kasih L お Tidak Nak Tidak sis Tidak Nah Tidak D Terima kasih.